Halo semua, saya Handra. Pada video ini saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk input transaksi jual-beli dan juga pembayaran ataupun terima uangnya dalam mata uang asing. Jadi di sini saya sudah buatkan skenario-nya, jadi ada transaksi jual, transaksi beli, dan di sini ada invoice, mata uang invoice tersebut adalah Singapore Dollar dan nilai tukarnya adalah sebesar Rp10.000 dan ketika nanti kita terima pembayaran, misalnya nilai tukarnya naik jadi Rp10.400.000. Nah itu cara catatnya seperti apa dan kalau misalnya kita terima dalam mata uang lain juga seperti apa cara catatnya. Nah jadi saya sudah login ke Deskera. Sebelumnya kita harus pastikan di setting organization-nya kita, itu multi-currency-nya sudah diaktifkan dan untuk mata uang yang akan kita gunakan itu sudah diaktifkan juga di menu setting multi-currency-nya. Nah jadi pertama saya sudah buatkan kontek namanya Loom, jadi kontek Loom ini default currency-nya saya arahkan ke SGD ya. Jadi di sini kalau saya masuk ke dalam, di sini dan saya edit ya, di sini ada default currency Singapore Dollar. Nah sekarang kita ke transaksi jual. Saya buatkan langsung invoice. Saya pilih konteknya tadi Loom. Nah jadi di sini akan ada keterangan kalau dokumen ini nanti akan dibuatkan dengan mata uang apa. Dan kita juga bisa lihat di sini ya, dalam kurung amount-nya akan kelihatan. Dan perlu dicatat juga dalam satu dokumen, hanya bisa satu mata uang. Jadi seperti itu. Dan di sini kita langsung input produknya. Misalnya dalam contoh ini saya input produk non-track atau jasa. Dan unit price-nya di sini saya set 100. Nah untuk multi-currency option-nya, jadi di sini di multi-currency option, ini adalah tempat kita mengupdate nilai tukarnya. Jadi kalau misalnya nilai tukarnya itu berbeda dengan settingan yang ada di Deskera, kita bisa ubah langsung di sini. Jadi contoh misalnya tadi sesuai ilustrasi di sini, pada saat kita jual nilai tukarnya adalah 10.000. Jadi kita langsung edit jadi 10.000. Dan kita update currency. Setelah itu sudah selesai, langsung kita simpan. Begitu invoice-nya tadi sudah dibuat, nanti kita bisa langsung, jadi begitu invoice-nya sudah dibuat, kita bisa langsung klik get paid untuk melakukan terima pembayarannya. Kita bisa langsung terima di mata uang terkait sesuai dengan dokumennya. Jadi kalau dokumennya Singapore Dollar dan terima pembayarannya juga dengan Singapore Dollar, maka kita langsung input kita mau terima di mana. Nah cuma yang perlu dicatat di sini, kalau misalnya kita mau terima menggunakan mata uang dalam hal ini, berarti SGD, berarti kita perlu sediakan rekeningnya, jadi akun kas ataupun akun bank yang mata uangnya juga harus SGD. Jadi dalam hal ini saya belum siapkan, jadi di sini nggak ada ya. Jadi di sini nggak ada pilihan deposit itu yang bisa saya pilih. Nah contoh di sini saya pilih yang ada itu, udah pasti IDR. Nah jadi dalam hal ini, outstanding document ini tadi di 110 SGD, maka otomatis SGD akan hitungkan sesuai dengan rate yang ada di invoice-nya tadi. Nah jadi di sini kita langsung langsung catat sesuai dengan actual terima uangnya. Jadi di transfernya kapan dan reference number-nya apa juga ini bisa dicatat supaya nanti memudahkan kita untuk melakukan proses rekonsiliasi bank. Nah di sini kita tinggal klik next saja. Jadi di step kedua ini yang kita perlu perhatikan. Jadi kalau misalnya nilai tukar pada saat kita terima pembayaran tersebut berbeda dengan nilai tukar pada saat invoice diterbitkan, berarti kita harus update di conversion rate di sini. Jadi yang diedit itu adalah di bagian 0,0-nya ya. Nah jadi dalam hal ini saya sudah siapkan. Jadi ilustrasinya di sini, nilai tukarnya itu naik jadi 10.400. Nah jadi kita tinggal copy saja. Di sini adalah, saya tinggal bagi ya, satu dibagi dengan nilai tukar terbarunya. Jadi dapat angka disimal seperti ini, kita langsung copy paste ke sini saja langsung. Nah setelah itu kita langsung klik next, dan klik tombol receive. Nah jadi nanti untuk dokumen tersebut, maka sudah akan dianggap lunas oleh deskera, dan kalau kita lihat ke jurnalnya, ke jurnal entry-nya, nanti akan ada pencatatan gain or loss ya. Jadi di sini, nah kita bisa lihat di sini ya selisihnya. Jadi invoice nomor 8 tadi, jadi AR-nya itu, PYutangnya itu kan tercatat, debitnya di 1.100.000 pada saat invoice. Nah pada saat kita terima pembayaran, nanti dia akan balik ke posisi kredit, nilainya sama, selisihnya itu akan di post ke akun gain or loss foreign exchange. Akun ini adalah akun deskera, jadi akun ini nanti, jadi ini akunnya otomatis ya, otomatis dia akan langsung di post ke akun ini. Nah itu untuk transaksi jualnya. Di transaksi beli, kurang lebih konsepnya sama. Jadi kalau misalnya saya di sini, sebentar, saya create bill langsung, saya buat bill. Misalnya di sini saya buat untuk zoom misalnya. Nah zoom, di sini mata uang defaultnya itu Australian dollar, tapi saya masih bisa ubah ke SGD Singapore dollar. Nah nilai tukarnya saya ganti lagi ke 10.000. Nanti di bagian kanan dari si amount yang ada di header ini, akan kelihatan kalau dokumen kita, currency-nya dalam Singapore dollar. Nah saya tinggal pilih misalnya produk yang saya mau jual itu, produk yang saya mau beli adalah jasa. Dan harganya misalnya saya set di sini juga sama, 100 misalnya. Nah jadi saya sudah buat, line level-nya sudah saya input, dan multi currency-nya juga tadi sudah kita update ke 10.000. dan kita langsung tinggal save transaksinya. Nah jadi yang di sini, di tahapan ini sudah selesai. Nah begitu misalnya kita mau bayar, begitu kita bayar, kalau misalnya kita bayar langsung dengan SGD, berarti tadi di bagian, seperti yang tadi saya jelaskan pada terima pembayaran, kita perlu ada rekening, perlu ada akun kas atau akun bank, yang mata uangnya sama dengan payment currency di sini ya. Jadi di sini saya akan bayar menggunakan rupiah langsung, pay from-nya saya pilih bank saja, dan di sini saya pilih bank transfer, contohnya reference date tanggal yang sama, dan di sini saya masukin reference number. Nah di tahap kedua, ini sama ya, jadi kita perlu update, untuk nilai tukar pada hari kita melakukan pembayaran. Misalnya kalau misalnya kita bayar, menggunakan rate yang 10.300, berarti yang perlu kita input ke deskera adalah, rate ininya nih, jadi 1 dibagi 10.300, hasilnya ini kita copy-kan saja. jadi ini di copy-kan, dan di paste ke sini. Nah begitu selesai di paste, nanti otomatis ya di sini, reserve currency otomatis berubah, sedangkan dokumen currency-nya tetap seperti ini, dan kita langsung klik next, kemudian kita klik pay. Nah nanti jurnalnya, juga sama dengan yang pada saat kita terima pembayaran, jadi jurnalnya itu nanti akan ada tagging ke gain or loss for an exchange-nya ya. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Jadi di sini akun AP-nya akan ke net off, 1.100.000, dan di debitnya nanti akan ada tambahan untuk mencatat selisih dari pembayarannya. Jadi dalam hal ini kita bayarnya lebih besar dari si hutangnya kita, karena ada kenaikan dari nilai tukar misalnya. Nah jadi kurang lebih seperti itu untuk pencatatan transaksi mata uang asing ya. Semoga membantu ya. Terima kasih atas waktunya.